Halo Parents! Saat membeli perlengkapan bayi, biasanya para orang tua telah siap sedia bantal untuk si kecil. Tapi jangan terburu-buru memberikan bantal untuk bayi ya, Parents. Apalagi jika penggunaannya bertujuan untuk menyempurnakan bentuk kepalanya. Sebab penggunaan bantal pada bayi di bawah usia 1 tahun bisa beresiko membahayakan nyawanya. Wah, kenapa bisa begitu ya? Yuk simak pembahasan mengapa bantal berbahaya bagi bayi di bawah 1 tahun. Eh, sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Beresiko menyebabkan sesak nafas Memangkaikan bantal pada bayi saat tidur beresiko membuatnya mengalami sesak nafas. Sebab bantal bisa menghambat jalur pernafasan karena bentuk leher bayi yang masih pendek menjadi tertekuk jika posisi kepalanya lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kemungkinan wajah si kecil tenggelam di bantal. Dengan leher yang belum kuat, ia tidak akan mampu memperbaiki posisi kepalanya dan bisa menyebabkan kematian karena sesak nafas. 2. Meningkatkan resiko sindrom kematian mendadak Pada dasarnya, bayi yang baru lahir tidak memerlukan bantal untuk tidur. Penggunaan bantal pada bayi yang baru lahir atau di bawah usia 1 tahun justru akan meningkatkan resiko terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi. Hal ini dikarenakan penggunaan bantal dapat menutupi mulut dan hidup bayi saat ia tidur, sehingga ia menjadi susah berefas. 3. Tersedak mutah ia sendiri Jika menggunakan bantal bentuk U, bayi akan kesulitan untuk membalik atau membutar kepalanya ke salah satu sisi alias sulit bergerak bebas. Apalagi ketika si kecil tidur dalam keadaan gumoh atau mutah. Kemudian ia teraparangkap di lingkaran bantal bentuk U. Kondisi ini beresiko membuat ia tersedak oleh mutahnya sendiri. 4. Resiko alergi Alasan lain, bayi tidur tak perlu menggunakan bantal bayi adalah adanya resiko alergi. Bayangkan jika terjadi pada si kecil karena tidak cocok dengan bahan bantal atau debu yang menempel di bantal. Hal itu bisa membuat ia mengalami alergi. Sedangkan tubuh dan kulit bayi masih sangat sensitif. 5. Bisa membuat leher terkilir Karena bayi masih lembah, ia belum bisa merubah posisi kepalanya. Hal ini menyebabkan area kepala bayi yang tertutup bantal tertentu mengalami kepalasan. Hal ini beresiko juga membuat leher bayi keselio atau terkilir saat tidur berjam-jam. Nah itu dia parents, alasan mengapa sebaiknya bayi, khususnya bayi baru lahir, tidak tidur dengan bantal. Semoga bayi-bayi kita selalu dilindungi dari hal-hal yang membahayakan ya parents. Semoga informasi bermanfaat. Sekian